Halo brand, kembali lagi di Amanda Channel Nah, ini pembelian Rafael Indonesia Lagi-lagi ditikung oleh negara luar Yakni ada Uni Emirat Arab Ada juga Kroasia Ada juga Mesir Ada juga Yunani brand Nah, bagaimana nih pemerintah kita Beli gak segera dieksekusi Terus ketikung lah Brand pabriknya itu hanya terbatas Kita gak bisa beli-beli Gak bisa teken-teken Gak bisa segera dikerjakan Kesal betul Nasib Indonesia disebutkan Yang hendak membeli jahat tempur Rafael Mimin sampai bosan Membahas Rafael Rafael Mulu brand Tapi gimana lagi? Ini perlu diberitakan Yakni ya Lagi-lagi ditikung negara yang punya Banyak anggaran pertahanan Walau sudah ada titik petunjuk Dimana Rafael Hendak dibeli Indonesia Namun halangan datang tak diduga-duga Seperti kalian Sama mantan kalian yang sering cek conk gitu Halangan yang tak terduga-duga brand Maksudnya Bercanda Nah Halangan Indonesia Membeli jet tempur Rafael Bukan karena masalah uang Namun antrian yang tergolong lama Bagi Jakarta Ada yang bilang Kontraknya ditanda tanganin Agust Desember tahun ini ya Katanya Desember tahun ini Isu kabar anginnya ditanda tanganin gitu Tanda tanganin Dimana brand? Uang ini saja Banyak yang pesan gitu loh Karena ya lagi naik daun lah Rafael Sebelumnya Desaut Alviansen mengumumkan Mereka sedang memenuhi Permitaan angkatan Dan angkatan udara Mesir Yang menambah Rafael sebanyak 20 Eh maaf 30 unit Dan sebelumnya Mesir juga Membeli 24 unit Rafael Kontrak untuk akusisi 30 Rafael tambahan Oleh Mesir Untuk melengkapi Angkatan udaranya Mulai berlaku Total 54 Diumumkan pada tanggal 4 Mei Kontrak ini Menyelesaikan akusisi Pertama dari 24 Rafael Ditanda tanganin Pada tahun 2015 Dan akan menambah Jumlah Rafael Yang dioperasikan oleh Angkatan udara Mesir Menjadi 54 Terbanyak kedua di dunia Setelah Angkatan udara Perancis Jadi Dikutip dari Situs resmi Desaut Alviansen Pada 15 November kemarin Itu belum Termasuk antrian Dari India Ada India brand Dan Kroasia Yang membeli Second hand Rafael Sebanyak 12 unit Untuk menggantikan Armada MiG-21 Mereka Yang sudah menjadi Besi tua Nah bagaimana Menurut kalian terkait Rafael Kian melejit Antrinya Cukup-cukup banyak Dari negara-negara Eropa brand Silahkan Jodoh-jodoh Di kolom komentar Dikutip dari Kantor Berita Rattel Masa pakai Jet tempur MiG-21 Berakhir pada Tahun 2024 Kata Perdana Menteri Kroasia Dipastikan dengan Pembuatan Rafael Bagi Mesir saja Indonesia harus menunggu Setidaknya 3 tahun Jika menaikkan kontrak Pembelian jet tempur Perancis dari sekarang Jadi kalau misalkan Sekarang ditanda tangan ini Datangnya tahun 2025 2026 Nah brand Namun sebelum itu Uni Emirat Arab Alias UEA Bakal memaksa Indonesia Antri lagi Lebih lama Bila ingin Mempunyai Rafael Dipastikan dengan Pembuatan Rafael Bagi Mesir saja Indonesia harus menunggu Dikutip dari EuroaseanTimes.com Senin tanggal 29 November Kemarin Presiden Perancis Emmanuel Macron Pada 12 Desember Mengunjungi Abu Dhabi Macron akan Menemui putra Mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Syed Untuk mendiskusikan Berbagai kerjasama Strategis Antara Kedua negara Salah satu Ialah Membicarakan Kesepakatan Pembelian Rafael Dan sistem Pertahanan Rudal Oleh Abu Dhabi Karena mundurnya Amerika Serikat Dari Timur Tengah Ini dipicu oleh Langkah Amerika Serikat Untuk mengurangi Kehadiran militernya Di kawasan itu Termasuk penarikan Sistem rudal Pertahanan Udara Patriot Dan pembatasan Penjualan Senjata Ke Arab Saudi Dan Uni Emirat Arab Lapor dari Eurasian Times Hal itu Sudah dibicarakan Sebelumnya Saat Putra Mahkota Ke Paris Pada September Lalu Dan diyakini Finalisasi Kontrak Rafael Akan ditandatangani Saat Macron Ke Abu Dhabi Jadi kurang Berapa hari Tanggal 2 Desember Besok lah Besok ini Abu Dhabi akan Menaikan kontrak Pembelian Rafael Langsung ke Presiden Macron Bisa kalian bayangkan Langsung-langsung lah Sepatnya Kunjungan Sheikh Mohammed bin Zayed ke Paris Menurut Duta besar Uni Emirat Arab Untuk Perancis Hen al-Otaiba Adalah kesempatan Untuk menunjukkan Aliansi strategis Kedua negara Yang sangat baik Menekan tujuan Koheran Dan nikat mereka Untuk mengembangkan Kerjasama lebih lanjut Ujar dari Eurasian Times Nah menurut Laporan Arab Weekly Uni Emirat Arab Memang sudah Mengincar Rafael Sejak tahun 2009 silam Reputasi tempur Rafael di Afganistan Di Libya Dan Sahel Telah merebut Hati Uni Emirat Arab Agar segera Mendapatkan Penempur Andalan Made in Perancis Atau Buatan Perancis Labyrinth Jalan Uni Emirat Arab Mendapatkan Rafael Semakin mudah Karena Perancis Melihat Abu Dhabi Pelanggan potensial Karena sudah Membeli 436 unit MBT Leckler Dari sana Rekor tempur Pesawat di Afganistan Pada tahun 2007 silam Libya pada Tahun 2011 Dan Wilayah Sehal Tahun 2013 Membuatnya Mendapatkan Reputasi Global Uni Emirat Arab Sudah menjadi Pelanggan Produsen Senjata Perancis Yang memiliki Kurang lebih 436 Tank serbu Perancis Memang sedang Menyasar Wilayah Asia Tenggara Dan Timur Tengah Sebagai pasar baru Alut Sistanya Hal ini disengaja Karena Perancis Marah Amerika Serikat Menikung Proyek kapal Selam Australia Yang seharusnya Didapatkan DCNS Tetapi Alamat Buruk Bagi Indonesia Bila kesepakatan Pada tanggal 2 Desember Besok ini 2 Desember Besok ini Besok antara Perancis Dan Uni Emirat Arab Terjadi Dimana Jakarta Semakin Antri Lebih lama Atau bertahun-tahun Untuk mendapatkan Pembelian Rafale Jadi buat Pecinta Rafale Indonesia Harap sabar Karena kalah cepat Kita itu kalah cepat Mau gimana lagi Nah yang bikin Anda sekalian Ngeri Uni Emirat Arab Dikabarkan akan Memborong jet Tempur Rafale Dari Perancis ini Sebanyak 50 unit Bisa kalian bayangkan Mimin ulangi 50 unit Eropan Defend Review Mengutip media Perancis Menyebut Informasi Rencana Pembelian Rafale Oleh Uni Emirat Arab Mengemuka Seiring akan Dilaksanakannya Kunjungan Presiden Perancis Emmanuel Macron Bila hal ini Benar Maka di tahun ini Pabrik The South Aviation Total membuka 5 kontrak Pengadaan Rafale Dari 5 negara Yaitu Ada Yunani Mesir Kroasia Indonesia Dan Uni Emirat Arab Pertengahan Di Januari Tahun 2021 Ketika Yunani Menandatangani Pembelian 18 Rafale Semilai 3 Miliar US Dolar Pembelian ini Ditambah 6 unit Di bulan April Sehingga jumlah Pembelian menjadi 24 unit Nah jet tempur Rafale brand Akhir-akhir ini Makin melambung Namanya Dengan banyak Dengan banyak minat Baik terhadap Pesawat bekas Angkatan Udara Perancis Maupun Pesawat baru Dari pabrikan Besal Aviansen Nah itu tadi Pembahasan admin Seputar Memaksa lebih lama lagi Angkatan Udara Mesir Borong 50 unit jet Tempur Rafale Barugres Dari Perancis Bagaimana menurut Kalian terkait Hal ini Silahkan Cerut-cerut Bajrot Di kolom Komentar Nah dan oke Sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, Share, Comment Dan Subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Sub indo by broth3rmax